Kebaran mendatang pemerintah memperbolehkan mudik di tengah pandemi virus corona. Syarat pemudik yakni masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi booster atau vaksin dosis ketiga. Ada keberbahagia bagi pemudik yang belum menerima vaksinasi ketiga, tetap diperbolehkan mudik dengan sejumlah syarat. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi Dodo saat konferensi pers virtual pada Rabu 23 Maret 2022. Presiden Jokowi juga terus menghimbau masyarakat untuk tetap mentaati protokol kesehatan, meskipun syarat mudik dilonggarkan. Dikutip dari Kompas.com, menurut data Satgas Penanganan COVID-19, tercatat vaksinasi booster baru mencapai 18.070.929 suntikan per Rabu 23 Maret 2022. Dalam waktu yang sama, vaksinasi dosis pertama menyentuh angka 195.229.531, dan vaksinasi kedua berada di angka 156.139.516. Untuk itu, warga yang belum melakukan vaksinasi ketiga tetap diperbolehkan mudik dengan sejumlah syarat. Hal itu disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers virtual pada Rabu 23 Maret. Syarat bagi pemudik yang baru vaksinasi pertama, wajib menunjukkan tes PCR dengan hasil negatif COVID-19. Sedangkan pemudik yang sudah vaksinasi lengkap atau dosis kedua harus menunjukkan tes antigen dengan hasil negatif COVID-19 sebagai syarat perjalanan. Syarat vaksinasi ini diberlakukan untuk melindungi para lansia yang menjadi kelompok rentan terpapar COVID-19. Aturan resmi terkait pelaksanaan mudik Lebaran 2022 nantinya akan dikeluarkan dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan dan Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19. Pemerintah akan menyediakan posko vaksinasi di tempat khusus baik angkutan umum maupun beberapa posko vaksinasi untuk memenuhi kebutuhan booster selama perjalanan mudik. Budi mengatakan persediaan vaksin dalam negara masih memadai, termasuk peningkatan pemberian vaksinasi booster bagi para pemudik. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi hari ini, nantikan berita terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun News. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!